Pembahasan Al-Kolam Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anakku kelas 3 Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anakku kelas 3 beserta keluarga selalu dalam keadaan sehat dan anak-anakku semua tetap semangat dalam belajar Baik hari ini berjumpa kembali dengan Budiana dalam pelajaran Al-Quran Hadis Seperti biasa sebelum kita mulai belajar mari kita awali pembelajaran kita hari ini dengan berdoa terlebih dahulu Berdoa mulai Alhamdulillahirrohim Kita sudah mengawali pembelajaran kita dengan berdoa Semoga yang kita belajar hari ini anak-anakku semua paham dan anak-anak tambah semangat dalam belajar Hari ini silahkan kalian persiapkan buku Al-Kolamnya Al-Kolam Agama ya Kita nanti akan membahas soal latihan-latihan 1 Silahkan kalian persiapkan Baik anak-anak sudah dibersiapkan Al-Kolamnya Silahkan kalian buka buku Al-Kolamnya halaman 3 Kita akan membahas bersama-sama latihan 1 ya Nomor 1 Surat Al-Fatihah dalam Al-Quran adalah surat yang ke Keberapa anak? Masih ingat semua? Ya ke 1 Jadi nomor 1 jawabannya A Sambil diisi ya Kemudian nomor 2 Surat Al-Fatihah diturunkan di kota Al-Fatihah itu turun sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah Jadi turunnya di kota Mekah Jadi jawabannya nomor 2 yaitu C Benar Kemudian nomor 3 Surat Al-Fatihah disebut sebagai umul kitab Karena di dalamnya terdapat Apa anak? Umul kitab Umul itu induk Induk dari kitab Apa? Ya pokok Al-Quran Nomor 3 B Nomor 4 Jumlah ayat pada surat Al-Fatihah adalah Ini kalian setiap hari membaca surat Al-Fatihah ya Karena kalian semua sholat 5 waktu Jadi jumlahnya surat Al-Fatihah sudah hafal Ada berapa? Ya ada 7 ayat Nomor 4 A Kemudian nomor 5 Al-Fatihah mempunyai arti D Pembuka Nomor 6 Bismillahirrohmanirrohim Arti ayat pertama surat Al-Fatihah di atas adalah Maksudnya Bismillah tersebut Artinya apa nak? Ada yang tahu? Ya benar D Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang Jadi nomor 6 jawabannya D ya Sambil kalian isi buku Al-Kolamnya Nomor 7 Segala puji itu bagi Bagi siapa? Bagi malaikat Nabi Allah Atau para wali Coba pilih Ya jawabannya C Bagi Allah Ta'ala Segala puji itu bagi Allah Ta'ala Jadi nomor 7 Jawabannya C Kemudian nomor 8 Maliki yaumitin Bacaan tersebut adalah bagian dari surat Al-Fatihah Ayat keberapa? Pertama Bismillahirrahmanirrahim Ayat kedua Alhamdulillahirrabbilalamin Ayat ketiga Apa ayat ketiga? Ar-Rahmanirrahim Terus ayat keempat Maliki yaumitin Jadi Maliki yaumitin itu ayat keempat Jawabannya nomor 8 D Nomor 9 Kita lanjutkan Ihdina sirotol mustaqim Ayat di atas menjelaskan bahwa Apa? Ihdina sirotol mustaqim Jawabannya Yang C Kita harus selalu berdoa Memohon petunjuk jalan yang lurus Memohon kepada Allah Agar kita selalu diarahkan ke jalan yang lurus Jawabannya nomor 9 C Kita lanjutkan Yang Romawi 1 Nomor 10 Yang terakhir Surat Al-Fatihah adalah 7 ayat yang dibaca berulang-ulang dalam sholat Maka disebut apa nak? 7 yang berulang-ulang Masih ingat? Jawabannya D As-sabaul masani Nomor 10 Jawabannya D Kita lanjutkan Nomor 1 Romawi 2 Iyaka na'abuduwa iyaka Lanjutan ayat tersebut adalah Iyaka na'abuduwa iyaka Nas-ta'in Sambil diisi ya Nas-ta'in Nah nomor 1 itu Nomor 2 Surat Al-Fatihah adalah surat yang wajib dibaca ketika apa nak? Ketika? Ya ketika sholat itu harus dibaca atau wajib Sholat Terus yang selanjutnya Nomor 3 Dalam surat Al-Fatihah ayat keempat menerangkan bahwa Allah itu yang merajai di hari Ayat keempat apa nak? Iyaka na'abuduwa iyaka nas-ta'in Itu ya lofanya ya Itu menenangkan bahwa Allah itu yang merajai di hari Pembalasan Benar Pembalasan Atau hari kiamat ya Hari kiamat Nomor 4 Dalam sehari semalam surat Al-Fatihah dibaca berapa kali dalam sholat wajib? Sholat wajib ada 5 kali Jadi kita membaca Al-Fatihah dalam sehari berapa kali nak? Ya 17 kali Nomor 4 jawabannya 17 Nomor 5 Ihdinasirotol mustakim Lafat yang bergaris bawah memiliki arti yang digaris bawah itu apa? Asirotol mustakim Artinya apa nak? Benar Jalan yang lurus Jalan yang lurus Kita lanjutkan nomor 6 Sebelum melakukan perbuatan yang baik Sebaiknya membaca Anak-anak sebelum melakukan aktivitas Sebaiknya membaca apa nak? Basmalah Pintar Basmalah Basmalah itu yaitu apa? Bismillahirrohmanirrohim Itu adalah basmalah Kemudian kita lanjutkan nomor 7 Jalan yang lurus adalah jalan yang diridui oleh Ya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kita lanjutkan nomor 8 Lafat Ar-Rahmani Berarti Artinya apa nak Ar-Rahmani? Yang maha pengasih Pintar Yang maha pengasih G Kita lanjutkan nomor 9 Lafat yang tepat Untuk melengkapi ayat tersebut adalah Gheri Titik-titik Alayhim Waladhalin Apa? Al-Maghdubi Ya benar Gheri'l-Maghdubi Gheri'l-Maghdubi Yang terakhir Romawi 2 Selesai melakukan pekerjaan Sebaiknya diakhiri dengan mengucap lafat Lalu tadi Untuk mengawali pekerjaan dengan basmalah Bismillahirrohmanirrohim Untuk kita melafatkan Selesai melakukan pekerjaan Yaitu dengan mengucap Alhamdulillah Benar Alhamdulillah Alhamdulillah itu apa? Alhamdulillahirrohim Alamin Alhamdulillah Sudah ya Sudah ini Ditulis Di Buku Alkolam Kalian masing-masing Dijawab ya Kemudian kita lanjutkan Romawi 3 Kemudian hapus ya Kita lanjutkan Romawi 3 Pembahasan Alkolam Latihan 1 Nomor 1 Romawi 3 Soalnya Tuliskan lafat dari surat Al-Fatihah Ayat 5 Al-Fatihah ayat 5 apa lafatnya nak? Ayat 5 Coba apa ayat 5? Ia kanak budu Ia kanak Stein Pinter Na'budu Na'budu Nasta'inu Iyaka Ini adalah Lafat surat Al-Fatihah Ayat ke 5 Kemudian Nomor 2 Soalnya Tuliskan 2 kandungan yang terdapat dalam surat Al-Fatihah Ada 2 Yang pertama apa nak? Kita disuruh menuliskan 2 kandungan surat Al-Fatihah Yang pertama yaitu Keimanan Kepada Siapa nak? Kita harus beriman atau percaya Hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian yang kedua Surat Al-Fatihah Berisi tentang Hukum-hukum dan pelajaran Ya ini ya jawabannya nomor 2 Kemudian nomor 3 Nomor 3 Soalnya Mengapa surat Al-Fatihah disebut sebagai umul Quran Kenapa? Karena isinya mencakup seluruh isi Al-Quran Ya karena Karena Isinya Mencakup Ya ini ya jawabannya Kenapa Al-Fatihah disebut juga umul Quran Karena isinya Mencakup seluruh dari isi Al-Quran Kita lanjutkan yang nomor 4 Nomor 4 Soalnya Mengapa surat Al-Fatihah dikategorikan surat Makiah Kalau surat Makiah itu karena apa? Karena Nabi Muhammad belum hijrah Jadi turunnya Surat Al-Fatihah itu sebelum Nabi Muhammad hijrah ya Karena Diturunkan Sebelum Nabi Hijrah Nomor 5 Kita lanjutkan nomor 5 Tuliskan Lafad Basmalah dan Lafad Hamdalah Basmalah ada yang tahu? Ini Basmalah yang kedua Hamdalah Basmalah bagaimana bunyinya? Ya bismillahirrahmanirrahim 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 Ini adalah Lafad Basmalah ya Bismillahirrahmanirrahim Kemudian yang kedua Lafad Hamdalah Alhamdulillahirrahim Rabbil Alamin Rabbil Alamin Rabbil Alamin Rabbil Alamin Nah yang pertama ini adalah Lafad Basmalah Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Kemudian yang kedua adalah Lafad Hamdalah Alhamdulillahirrahim Rabbil Alamin Nah sampai disitu ya Pembahasan Alkolam latihan 1 Kita hari ini Mohon diisi jawabannya ya Diisi di langsung Alkolam kalian masing-masing Nah pembahasan Alkolam hari ini Budhana kira cukup sampai disini Mari kita akhiri dengan Membaca Hamdalah bersama-sama Alhamdulillahirrahim Rabbil Alamin Cukup sekian dari Budhana Akhiru kalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton